teman-teman aku lagi kumpulin hotel di Surabaya yang ada kolam lainnya dengan harga murah dan kebetulan juga ada request dari teman-teman untuk hotel ini jadi sekalian aku review hotel ini hotel ini lokasinya di tempat yang strategis banget di tengah kota dekat dengan mana-mana nah hotel ini terletak di jalan Genteng Kali jadi ini pas jalan kembar yang sebelahnya sungai jadi makanya hotel ini namanya Surabaya Riverview ngadep ke arah sungai nah aku dapat di sini harga 300 ribuan lebih dikit 306 ribu dan di sini tadi aku sempat parkir dan lihat banyak fitur-fitur yang unik-unik pokoknya ya ada di hotel lain ini aku tunjuknya tuh satu dan di sini dekat dengan mana-mana ini kalau mau ke TP itu cuman 3 menit doang 1 kiloan kalau mau ke Plaza Surabaya itu itu cuman 7 menit kalau ke Grand City hanya 4 menit ke Pasaratum agak jauh dikit 10 menit dan ke Tugu Palawan cuman 6 menit jadi ini dekat dengan mana-mana dan hotelnya murah banget ada kolam renangnya ayo kita langsung masuk ke area sebelah sini ya ini aku udah di area depannya hotel jadi bentuk hotelnya seperti ini jadi tinggi bangunan tinggi dan jalan masuk ke hotelnya tuh agak curang ya tapi di daerah parkir itu ada sesuatu yang sangat unik dengan parkir lokasinya nggak terlalu besar itu bisa muat 25 mobil ayo langsung kita lihat ya nah ini suasana parkirnya jadi di dalam gedung agak turun sedikit nanti lobbynya di atasnya ya jadi kelihatan di sekelilingnya parkir ini nggak terlalu besar biasa-biasa aja seperti hotel kepada umumnya yang kecil-kecil itu tapi anehnya di sini bisa 25 mobil gimana caranya ya itu jadi ditumpuk mobilnya jadi ada alatnya yang ada plak begitu begitu kita udah parkir itu ada mesinnya untuk naikkan mobil ke atas begitu mobil sampai ke atas dia diparkir di bagian atas udah kemirip kayak di luar negeri gitu ya yang tumpuk-tumpuk sehingga bawahnya itu bisa diisi mobil lagi jadi seperti kayak dua lantai ya nah untuk motor gimana motor ada di belakang gua dan naiknya lewat sana jadi ada jalur khusus untuk motor parkir di atasnya betul-betul penataan parkirnya efisien banget walaupun lahannya kecil ya di belakangku ada lift kita naik ke lobby lewat lift belas itu ayo ya ini langsung tembus ke lobbynya jadi liftnya di area belakang dan ternyata liftnya bukan cuma ini tapi ada lift lagi di dekat receptionist ada dua lagi tapi banyak liftnya juga ya meskipun gedungnya tidak terlalu besar nah ini suasana lobbynya jadi juga cukup mewah menurutku dan bagus ya untuk hotel harga tiga ratusan dan aku udah check-in tadi jadi check-in itu cuma butuh KTP aja menunjukin dan dapat welcome drink di lantai dua belas nanti kita menuju ke sana tapi aku mau tunjukin satu hal lagi di bagian depan teras ada sesuatu yang menarik lagi di hotel ini kita lihat nah ini di area depan hotel jadi di depan sana walaupun masuknya itu sangat curam karena lahannya sempit ya jadi terpaksa naiknya curam sekali karena lobbynya di lantai dua tapi setelah mobil sampai sini ternyata yang bagian disable nggak perlu khawatir karena disediakan untuk elevator disable jadi walaupun tangganya ini cukup naik ke atas ternyata ada kursi roda yang bisa naikin dari bawah sampai ke atas masuk ke lobby hotelnya setelah lobby hotel ada lift yang langsung menuju ke taman masing-masing jadi untuk yang mbak orang tua yang disable dan sebagainya yang sudah nggak kuat jalan nggak usah khawatir gampang banget di sini udah dipikirin ternyata nggak banyak hotel yang seperti itu oke langsung kita ke lantai dua belas sudah haus kita ambil welcome drinknya ayo nah ini aku tadi sempat salah ngambil lift yang di dua biji itu yang gede ternyata untuk ke lantai dua belas harus lewat lift yang di belakang jadi lift yang dua itu khusus untuk ke kamar ya dan untungnya lift ini di setiap lantai ada jadi kita bisa dari kamar langsung menuju lantai dua belas lewat lift belakang nggak usah turun lagi ke bawah serangan juga pengaturannya ini bisa buka langsung aja kita naik ke atas ya oke ini udah di lantai dua belas ini kita ngambil walk countrynya selamat siang selamat siang ini mokernya di sini ya mas ya bener pak peta apa mas walk countrynya kita sudah siapkan mix juice pak mix juice pak iya oh maksudnya ganti-ganti tiap hari tiap hari pasti ganti untuk juice nya jadi lantai dua belas ini ini namanya cafe skylights ya bener sekali itu bisa lihat ke kota Surabaya ini empat sisi ini kaca semua ya kaca semua semua ada yang indoor bagus juga dan ada yang outdoor juga ya untuk mungkin outdoor smoking kali ya memang itu mirip sama yang di Resto yang di bawah tapi juga itu juga untuk breakfast kalau bawah biasanya ya bener lah ada yang indoor juga juga ada yang outdoor yang di samping itu ya di lantai satu kali ini di lantai dua belas bisa lihat sekeliling kota bukanya jam berapa mas? kita kalau weekdays itu jam sepuluh pagi jam sepuluh pagi udah buka sampai jam sepuluh malam ada live musik juga oke ada live musik jam berapa? jam 7 jam 7 sama jam 7 jam 7 sama jam 7 jam 7 sama jam 7 jam 7 kali ini bukan hari jam 8 jadi gak ada musiknya ya nah ini menu nya menu apa tuh mas? sambil disiapin mas sudah haus panas di luar soalnya jadi ini ini menyatu juga dengan kelengkang yang di samping ya nanti aku tunjukin kelengkangnya sama ini aku bongkar-bongkar menu nya ini jadi ini ada menu salad juga sandwich pisaran di harga 30-40an ada soup ada pasta ada steak dan sebagainya makan indonesia juga snack macem-macem sih kopi dan sebagainya banyak banget bahkan yang mau biru bintang juga ada wine juga ada yang komplit ya disini ya oke nah ini udah nyompek ada gambung nya lumayan dapet dua kayak gini ini ya ini di sampingnya cafe yang namanya skylight tadi dan ini ada kolam renang di bagian sini ini udah sekelilingnya bisa pemandangan view ke arah kota Surabaya anginnya kencang banget gini tinggi dan dari sebelah sana tuh kelihatan pasar atom sama IPC Surabaya aku baru kali ini lihat dua pusat perbelanjaan legendaris di Surabaya pasar atom dari IPC dari sudut pandang yang pas berada pada depan seperti itu pagi-pagi keren disini jadi gak terlalu panas sekarang disini kita akan memakan kita lagi ngicitin disini sama habis itu kita masuk ke kamar yuk oke kita dapet di lantai 6 ini suasana koridornya cukup gede sebelah sana juga cukup gede jadi bentuknya L gitu cuma ada satu kamar kayak disitu koridornya kecil banget ini kamar kita oke ini kamar yang tipe superior ini luas banget ya koridor ini juga luas ini juga space nya panjang ini kemungkinan kamar mandinya juga luas yang kita lihat kamar mandinya dibalik pintu ini cermin besar ini bisa digeser dan di sebelahnya ini ada lemari pakaian kita dapet juga safe deposit dibawah sama sandal 2 biji seperti biasa nah tipe superior ini aku dapet di traveloka 306 ribu itu kalau aku cek untuk tanggal yang lainnya itu 309 ribu beda-beda dikit ya jadi memang sekitar segitu tapi dulu itu harganya masih mahal 400an sekarang lagi mungkin agak murah ya itu yang tanpa breakfast dan superior twin artinya 2 ranjang kenapa aku pesen 2 ranjang terpaksa soalnya yang 1 ranjang itu 350 ribuan jadi lumayan selisih 50 ribu ya lumayan beda ya jadi aku nyobain pesen twin nanti sampai sini minta yang gede ternyata gak bisa gagal sedangkan yang pakai breakfast itu juga yang twin 350an jadi sebenarnya yang 1 ranjang tanpa breakfast dengan superior dengan breakfast sama ya harganya jadi ya rugi jadi aku mending pilih yang murah kecepatan internet disini itu aku udah cek juga itu ada internetnya sekitar 9 mbps download maupun upload oke kita langsung menuju ke area tempat tidurnya seperti biasa disini ini sebelahnya yang kamar mandi dan disini ada kaca jadi kalau malam ini bisa sebagai lampu tidur dari lampu kamar mandi nah jahayanya juga gak terlalu menyolok mata jadi pas enak untuk tidur terus ranjangnya 2 biji tapi ya lumayan ya agak mepet jadi gak tau ini bisa didorong gak oh bisa jadi bisa di mepetin sih sebenarnya terus sama bantalnya dapat 4 biji nah kamarnya simpel aja gak terlalu banyak dekorasi cuman dikasih lukisan di atas sama nakas di kiri dan kanan itu yang sini gak ada colokan sedangkan sebelah sana ada colokan itu bedanya cuman itu aja terus space disini pas untuk jalan biasa aja tapi yang space ini lumayan lega sampai sebelah sana ada tempat space gede nanti aku tunjukin dan disini televisinya digantung jadi gak ada meja televisi gak ada macam-macam hanya televisi digantung simpel tapi lumayan gede televisinya ya terus di ujung sebelah sini nah ini yang ruangannya gede banget jadi ini ada space yang lumayan ini nanti kalau mau anak-anak tidur gak mau jatuh dari ranjang takutkan bisa taruh ranjang lipat disini atau extra bed terserah space-nya enak banget persis di sebelah jendela yang menghadap ke arah sungai ya ini pas overview terus disini mejanya juga di sudut ini ini lega jadi kalau aku kerja ini mau narik kursi petingkirangan gini juga masih luas kadang-kadang sempit banget terus bijanya ini juga lumayan ada colokannya juga untuk pemanas air ataupun bisa digeser kalau kita pakai laptop colok ini disitu juga bisa dapat minum 2 botol yang ukuran tanggung sama teh kopi seperti biasa oke itu kamarnya jadi ya lumayan simpel-simpel aja tapi ruangannya gede dengan harga 300 ribuan luas menurutku sih kamarnya lega cuman ya disini aku cari-cari gak ada kulkas ya jadi ya aku kasih bonus ya sebenarnya untuk warga yang agak mahal kalau 300 ribu masih gak dapat oke kita lihat kamar mandinya ini kamar mandi dibalik pintu cermin yang geser ini jadi biar gak makan tempat digeser gitu ya nah kamar mandinya ini cukup luas ya dari luar itu udah kelihatan memang agak panjang gitu dan aku senang finishingnya jadi mewah banget motif-motif marmer walaupun ini bukan marmer sungguhan tapi looksnya itu mewah gitu ya kita mulai dari sebelah sini ini ada wastafel jadi ini mejanya memanjang gini tapi gak terlalu panjang banget ya pas gini aja cuman enak itu natanya jadi gak terlalu sempit pas-pasan gitu jadi pas gitu ya ada wastafelnya dan ada sikat gigi sampun dan sebagainya masih ada colokan disini kalau kita bawa perawatan yang elektronik masih ada colokan sebelah situ terus untuk disini ada kloset sama gantungan handuk di sebelah sini ini gantungan juga gak terlalu tinggi jadi gak sampai susah nyungjangkau nya terus ini juga space di depan pintunya agak lebar enak banget terus shower ada di depanku ini ini pas yang li bagian kacang tadi kita lihat dari sisi kamar tidur jadi untuk menerangi sebelah seno ini showernya ada disini jadi ini showernya pas digantung di rembok terus ada geranya dibawah terus pakai sabunnya yang digantung sebagai dispenser ini tabung ini nanti pencet kita lihat spacenya juga enak ya bergerak bukan gede yang terlalu panjang itu ini pas jadi gak naik muter gak nabrak-nabrak sih pas enak tapi ini modelnya model korden tirai lagi jadi ya lumayan karena tirai itu keunggulannya agak fleksibel jadi kalau tidak agak lebih-lebih dikit gak apa-apa kalau kaca kan kita kebentur cuman memang kesan mewahnya agak berkurang bukan kaca ya tapi secara desain sih dinding apa mewahnya dapat cuman ini aja yang agak simple modelnya nah ini tadi aku belum sempet tanya kamar tipe lain itu bisa dapat showing apa enggak ini aku coba ke bawah aku coba tanya-tanya ya semoga ada ini yang tipe deluxe di traveloka itu 380an jadi kalau kamar mandi ini bagian depannya prinsipnya sama ada lemari pakaian sama kamar mandi dan itu persis sama nah deluxe ini ada dua macam jadi deluxe yang satu ranjang gede yang seperti ini ada juga yang deluxe yang dua ranjang seperti punya kita tadi jadi bedanya apa bedanya kamarnya lebih gede dibanding kamar kita tadi cuman kalau yang di deluxe dua ranjang kamarnya gak sebesar yang satu ranjang ini jadi ya lebih besar tapi kalau di dua ranjang ini ada dinding yang agak menjorok kesana ini jadi aku tunjukin ini ini kan lurusnya dinding ini lebih melebar kesini tapi kalau yang di dua ranjang gak selebar ini ya tapi lebih gede nah ada juga ini sofa di ujung ini sama kalau dua tipe yang deluxe yang dua ranjang maupun satu ranjang sama ada sofa sama ada mini bar yang disini kalau yang di tadi bentuknya yang dua ranjang itu bentuknya meja kalau ini memanjang jadi satu kesatuan desain dengan televisi dan dua-dua ada kulkasnya jadi itu bedanya dengan tipe kita yang superior nah yang di satu ranjang ini kamar mandinya itu ada kacanya yang seperti kamar kita sedangkan yang dua ranjang itu full dinding tadi aku lihat ya gak ada kacanya sama sekali itu perbedaannya masih ada dua tipe lagi jadi total di hotelnya ada empat tipe kita lihat yang dua tipe di atas ini ayo ini yang tipe suite 520an di trafloka dan di hotel ini mulai terbatas cuma ada enam kamar kamar mandi ini persis juga sama lemari pakaian septiposite sandal juga sama bedanya ini di ruang tidurnya jadi ruang tidurnya ini lebih luas jauh tapi kamar tidurnya menghadap ke sono dan ada televisi yang digantung di atas plus ada sofa di sini sama ruang duduk-duduk cuma agak kurang enak ya di bawahnya televisi begini ya tapi kalau duduk gak rasa sih kalau mau duduk pendek banget ya oke lah tapi ruangnya lebih lebar lebih luas harganya sekitar tadi bedanya juga gak terlalu ya terus di sebelah sini ada juga minibarnya seperti yang tadi ditaruh sebelah sini sedangkan di ujung sono ini meja kerja jadi dipisahin nih antara bar sama meja kerja kalau dua tipe sebelumnya dikabung ya jadi gantian gitu ya oke satu tipe lagi yang paling mahal di sini ayo ayo oke ini tipe family room ini tipe paling tinggi jadi kalau di hotel itu 6 patinan pojok-pojok itu jadi ada 6 juga tiap lantai ada dan di traveloka 600 tujuan ribu gitu ya jadi ini basicly sama mirip-mirip cuma ini ruangnya lebih gede kamar mandinya juga sama ya untuk semua tipe sama persis kamar mandinya terus lemar di pakan konsepnya juga mirip pakai pintu sliding sekaligus pintu lemari sama pintu kamar mandi nah di area sini ini ada ranjang jadi ini bedanya bisa untuk 3 orang satu ranjang gede sama satu ranjang single ya terus ada juga minibar di sini jadi di sebelahnya televisi yang digantung ada minibar ini konsepnya juga sama ada kulkas mirip sama tipe yang sebelum ini terus di baliknya dinding ini masih ada space yang dimanfaatkan untuk meja kerja di sini agak gelap ya penerangannya kurang mungkin perlu ditambahin lampu meja kali ya ini agak gelap cuman ngandalin penerangan dari jendela aja kalau siang hari kalau malem agak gelap ya sedangkan di sebelah sini ini ada space yang dipakai untuk sofa jadi untuk duduk-duduk di sini sofanya termasuk gede karena space-nya juga luas banget jadi di sini untuk sampai lega enak mungkin kalau nambah orang duduk di sini juga cukup kali jadi space-nya cukup untuk kalau dipaksain 4 orang belum lagi kalau extra bed ya oke teman-teman aku tampilin aja ruangan ini secara berkeliling supaya lebih jelas jadi ini kelilingnya suasana ruangan di kamar kami dan setelah itu kita akan kembali ke kamar kita akan skor untuk hotel ini total oke kita kasih skor ini hotelnya masih baru juga infonya baru tahun lalu opening jadi masih baru crash dan total nilainya 4,7 itu artinya teman-teman hotel ini wajib dikepet lokasinya memang enak pas jalan gembar besar cuma kadang-kadang kalau sore agak macet ya kalau parkir kalau parkir ya ada usaha untuk menambah space parkir yang terpatas dengan teknologi yang bisa dinaikin itu ya karena kira bisa muat cukup banyak 25 mobil tapi aku kira sih mungkin masih agak kurang kalau hotelnya penuh jadi nggak bisa skornya full 5 cuma 4 untuk parkir dengan keamanan kebersihan kenyamanan itu bisa full tapi desain walaupun ada beberapa desain yang kearahnya ke fasilitas disable dan sebagainya itu mungkin karena keharusan ya karena tangganya tinggi tapi untuk desain yang estetis bagus konsep yang unik itu nggak terlalu nampak di kamar hotelnya biasa-biasa aja jadi skornya 4 tapi untuk kebersihan karena bangunan baru nih keamanan ini juga datang baru bersih pelayanan bagus harganya murah dan fasilitas hanya pelemanan sama cafe jadi untuk fasilitas skornya cuma 3 oke teman-teman itu review saya di Hotel Surabaya Riverview SRFV Biasa orang ngomong dan sampai jumpa di review saya selanjutnya bapak